Kisah Santriwati yang membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti dirinya semasa hidupnya. Dia tidak akan berhenti sampai semua dendamnya terbalaskan, walaupun orang itu adalah temannya ataupun keluarganya sendiri. Dan inilah Munkar. Berlatar di pesantren Arrohimu di Jawa Timur, film ini dimulai dengan Herlina seorang Santriwati yang kerap dibully oleh teman-temannya. Perundungan dari Santriwati lainnya kepada Herlina bukan hanya dari kata-kata, bahkan sampai ketindakan penyiksaan fisik. Seperti memukul, mendorong, hingga penggunaan setrika panas. Herlina adalah Santriwati baru di pesantren itu. Dia baru sebulanan berada di sana. Dan karena dia itu adalah orang yang sering dimanja oleh orang tuanya, jadinya dia perlu beradaptasi lebih lama lagi di pesantren itu. Dan dia sangat terkejut dengan kehidupan yang ada di pesantren. Beda jauh dengan kehidupan dia pas sedang di rumah, yang semuanya sudah disediakan oleh orang tuanya. Namun di sini, dia harus melakukan semuanya secara mandiri. Semua teman-temannya tidak suka kepadanya. Namun dia punya satu teman yang selalu baik kepadanya. Dia bernama Ranum. Ranum selalu bersikap baik kepada Herlina. Karena dia tahu kalau Herlina hanya perlu beradaptasi saja. Dan memaklumi semua kesalahannya. Suatu ketika pas para Santriwati itu dihukum gara-gara Herlina. Herlina dibully oleh dua temannya. Obi dan Dila. Lalu pas malamnya, pas saat Herlina sedang sendiri di kamarnya. Dia didatangi oleh Obi dan Dila. Mereka sangat kesal kepada Herlina. Karena Herlina telah melaporkan mereka berdua kepada Pak Kiyai. Lalu Pak Kiyai melaporkan perlakuan buruk mereka kepada orang tua mereka. Dan karena itulah, mereka dimarahi habis-habisan oleh orang tua mereka. Mereka di sini membuli Herlina bukan lagi dengan omongan melainkan dengan kekerasan fisik. Hingga membuat Herlina sangat kesakitan dan ketakutan. Kemudian, Herlina didorong sampai menabrak meja setrika. Dan tanpa sengaja, tangan Herlina mengenai setrika yang masih dalam keadaan panas itu. Sampai kulitnya pun menjadi melepuh. Lalu Obi pun mendekat dan mengancam akan menempelkan setrika itu ke wajahnya Herlina. Lalu setelah itu, Herlina kembali dibuli habis-habisan oleh mereka berdua. Namun akhirnya, Herlina dapat melawan dan lari dari mereka. Hingga Herlina melihat Ranum yang akan masuk ke dalam masjid. Dan mencoba untuk meminta pertolongan kepada Ranum. Namun Herlina berhasil disusul oleh Obi dan mulutnya pun langsung dibekam. Dia pun langsung dibawa lagi oleh mereka. Dan mereka menumpahkan air bekas pelan ke tubuhnya Herlina. Namun Herlina kemudian berhasil melawan lagi dan kabur dari mereka. Herlina bingung mau pergi kemana. Hingga dia akhirnya berlari ke luar pesantren. Dan nekat masuk ke dalam hutan. Pas Herlina berlari, dia pun kesandung dan terjatuh di jalanan. Dan tanpa disangka, disana ada sebuah mobil yang sedang melintas di hadapannya. Hingga akhirnya, dia pun tertabrak oleh mobil tersebut. Keesokan harinya, Herlina dibawa ke rumah sakit. Dan orang tua mereka yang melihat itu merasa sangat bersedih dan sangat murka. Ayahnya disini mengetahui kalau itu bukan luka dari kecelakaan. Dia marah karena di tangannya Herlina ada luka besar. Dan itu tidak mungkin murni sebuah kecelakaan. Dia pun lalu pergi keluar dan menanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi kepada anaknya. Namun para ustad itu tidak tahu apa-apa. Tentu itu membuat ayah Herlina makin murka dan mengusir mereka semua. Di pesantren, hari-hari berjalan seperti biasanya. Disini Ranum sedikit curiga dan keanehan atas kejadian yang menimpa Herlina. Namun Obi dan Dila, dia terlihat kayak orang yang tidak punya salah sama sekali. Di rumah sakit, akhirnya Herlina pun mengembuskan napas terakhir dan meninggal di sana. Pihak pesantren tidak ada yang tahu kalau Herlina sudah meninggal. Dan tiba-tiba... Herlina pun muncul secara tiba-tiba di hadapan Ranum. Dan karena Ranum sangat kangen kepada Herlina, Ranum pun lalu memeluknya. Dan Herlina menatap tajam ke arah Obi dan Dila. Mereka juga sedikit keanehan bagaimana bisa Herlina bisa ada di sana. Padahal, dia sedang koma di rumah sakit. Dan para ustad pun mengetahui kalau Herlina sudah balik lagi ke pesantren itu. Dan salah satu ustad di sana, curiga kalau Herlina digangguin atau dibully sama teman-temannya. Para ustad itu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam Herlina mengalami kecelakaan. Namun si Umi tidak mau mencurigai murid-muridnya. Dan dia menganggap kalau yang terjadi kepada Herlina itu murni kecelakaan. Dan Umi menganggap kalau Herlina hanya mencoba untuk kabur dari pondok pesantren itu. Malamnya mereka pun mengaji dengan para kiai. Para kiai di sana menyampaikan barang siapa yang membuat keburukan, maka balasannya adalah keburukan yang sama. Lalu datang Umi ke pengajian itu. Dan Herlina di sana menatap Umi dengan tatapan yang sangat tajam. Seakan-akan Herlina punya dendam sendiri kepada Umi. Di pengajian selanjutnya, Herlina tengah duduk sendiri sambil menatap tajam ke arah Obi dan Dila. Lalu datang Ranum yang menghampiri Herlina. Ranum di sana bertanya kepada Herlina. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Herlina pada malam itu? Kenapa Herlina bisa jauh dari pondok? Setidaknya dia cerita saja kepada Ranum sahabatnya. Namun Herlina hanya menjawab kalau semuanya bakalan ada balasannya. Ranum pun semakin kebingungan dari jawaban-jawaban Herlina. Tengah malamnya pas Obi sedang sendiri, dia diteror oleh Herlina yang menyerupai wajahnya Siti, temannya Obi. Pak Kiyai melihat itu, dia pun langsung membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir Herlina itu. Namun aneh, bukannya kesakitan, Herlina malah mengikuti bacaan Pak Kiyai. Pak Kiyai itu tentu kebingungan dan bertanya siapa jin yang berani masuk ke dalam tubuhnya Siti. Akhirnya Pak Kiyai pun berhasil menenangkan Siti yang kesurupan itu. Singkat cerita, Obi sangat ketakutan atas kejadian itu. Dia menyadari siapa yang memasuki tubuhnya Siti pada saat itu. Dan itu adalah Herlina, yang mencoba membalaskan dendam kepada dirinya. Besoknya, Obi dijenguk oleh Ranum dan Siti. Namun Obi terlihat sangat ketakutan pas melihat Siti. Dia seakan-akan melihat wajah Herlina pada wajah Siti. Lalu Umi datang ke sana dan mencoba untuk menenangkan Obi. Obi hanya depresi atas kejadian yang menimpa semalam. Dan Umi, yang melihat keadaan Obi seperti itu, langsung mengajak Obi untuk sholat. Singkat cerita, pas Ranum mengaji, dia dihampiri oleh Herlina yang ingin ikut mengaji juga bersama Ranum. Ranum awalnya tidak merasa apa-apa. Namun dia keanehan pas dengar suara mengajinya Herlina. Itu terdengar seakan-akan ada suara iblis yang ikut bersama dengan suara Herlina. Subuhnya, Siti menanyakan di mana Herlina kepada Ranum. Dan Ranum menjawab kalau Herlina masih ada di kamar. Namun anehnya, ternyata Herlina sudah ada di sana. Yang sedang duduk dan menatap ke arah mereka. Di taman, Siti belakangan ini sangat keanehan dengan Herlina. Herlina sekarang terlihat sangat sedikit aneh. Dan senyum sinis terus menerus. Biasanya Herlina tidak seperti itu. Biasanya Herlina suka mengobrol, bercanda, dan tertawa. Tapi beda dengan sekarang. Lalu singkatnya, pas Ranum mau ke kamar, dia melihat Herlina yang sedang wiridan. Namun gerak tubuhnya sangat aneh. Dan itu, membuat Ranum sedikit ketakutan. Malamnya, karena Obi masih trauma, dia meminta Ranum untuk menemaninya patroli dan sholat isa. Pas Ranum sedang duduk sambil menemani Obi yang sedang sholat, dia melihat Herlina berada di tempat yang poek. Dan seketika, Ranum pun menghampirinya. Namun pas dia hampiri oleh Ranum, tiba-tiba dia menghilang. Lalu Obi yang tengah sholat, dia tidak sadar kalau Ranum pergi dari sana. Dan dia kemudian digangguin oleh Herlina pas Obi terbangun dari sujudnya. Dengan tidak sadar, ternyata Obi salah kiblat. Lalu dia memutar badannya. Lalu sujud lagi, dan pas bangun, ternyata dia salah kiblat lagi. Setelah itu, Ranum pun kembali ke sana dan melihat Obi yang sedang sujud. Dia awalnya lega, namun kok sujudnya lama sekali. Dan Ranum pun mencoba membangunkan Obi. Namun naas, Obi sudah tewas kulitnya pucat dan menghitam. Obi pun kemudian dimandikan oleh mereka yang ada di sana. Dan Ranum bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Mayat Obi pun kemudian disolati dan Herlina juga di sana ikut menyolati mayatnya Obi. Dengan senyuman yang terlihat kalau dia sangat senang sekali. Besoknya, Ranum menanyakan kepada Herlina di mana dia semalam karena Ranum melihat Herlina di lapangan. Dan Herlina menjawab kalau dia sedang di kamar. Dan langsung memeluk Ranum sahabatnya. Lalu datang Siti yang mengajak Ranum untuk tidur dengannya. Di tempat lain, ternyata orang tua Obi belum tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Pak Ustadz di sana merasa ada yang janggal atas kematian Obi. Namun Umi kembali menekankan kalau dia tidak percaya dengan hal yang begituan. Di kamar, Dila marah kepada Ranum. Karena Ranum pada malam itu meninggalkan Obi sendirian. Hingga akhirnya Obi harus mengalami itu semua. Kalau saja Ranum ada di sana, mungkin semua itu tidak akan pernah terjadi. Dan Obi sekarang pasti masih hidup. Ranum kemudian menjawab kalau dia juga menyesal. Dia juga gak tega. Ranum harus melihat Obi terakhir hidup dan melihat dia pertama kali mati. Dan itu semua tidak pernah bisa dilupain oleh Ranum. Dia sangat sedih atas meninggalnya Obi. Ranum berencana untuk tidur di sana dengan Siti dan Dila. Malamnya Ranum tidak bisa tidur. Dan tanpa sadar, tiba-tiba Ranum sudah berada di kamarnya yang dulu bersama dengan Herlina. Ranum tentu sangat kaget. Siti pun menyadari kalau Ranum tidak ada di kamar itu. Dan dia langsung membangunkan Dila untuk mencari Ranum. Mereka pun mencarinya keluar. Kesana kesini mereka mencarinya. Namun nihil mereka tidak menemukan Ranum. Lalu tiba-tiba Siti menghilang dan kemudian Dila diganggu oleh Herlina. Ternyata itu adalah Ranum. Dan Ranum akan mencari Siti sementara Dila pergi untuk minta pertolongan para ustad. Sementara itu Siti mencari-cari Ranum dan Dila. Dan dengan tiba-tiba lampu yang ada di sekitarnya pun mati. Dan kemudian dia pun diganggu oleh Herlina. Siti pun kemudian berlari ke arah masjid. Dan sesampainya di sana dia melihat semua santri tengah menjalankan sholat. Namun gerakan mereka sangat aneh. Gerakan sholat mereka sangat begitu cepat. Hingga setelah mereka salam. Tiba-tiba semua santri itu melihat ke arahnya. Siti yang harusnya tenang sudah berada di masjid. Ini malah semakin ketakutan. Dan Ranum pun berhasil menemukan Siti dan segera menenangkannya. Dan langsung membawanya pergi dari sana. Sementara itu Dila sudah sampai di tempatnya Pak Ustadz. Dan segera meminta pertolongan kalau Siti menghilang. Namun Pak Ustadz tidak merespon apapun. Dan ternyata Pak Ustadz tidak ada di sana. Lalu pintu tiba-tiba terkunci dan lampu pun seketika mati. Dila pun berteriak meminta tolong dan Dila pun langsung dirontok oleh Herlina. Umi pun lalu terbangun karena mendengar suara teriakan Dila. Ranum dan Siti juga sudah tiba di tempat Dila. Namun Dila sudah tidak ada di sana. Di masjid Umi menemukan Dila yang tengah sujud di sana. Persis seperti Obi, Dila mati dalam keadaan sujud dan kulitnya pucat menghitam. Siti dan Ranum juga akhirnya tiba di sana. Dan melihat Dila yang mati mengenaskan. Mereka tidak menyangka itu terjadi yang kedua kalinya. Pertama kepada Obi dan sekarang kepada Dila. Ranum melihat ternyata di sana juga ada Herlina yang sedang tersenyum ke arah Ranum. Setelah itu, Ranum dan Siti melaporkan kepada Ustadz kalau semua itu adalah ulahnya Herlina. Mereka memberitahu kalau Dila diserang oleh Herlina. Umi seketika setelah kejadian itu menyuruh semua santriwati untuk tidur di dalam masjid. Agar tidak ada kejadian-kejadian yang lain lagi. Lalu Siti meminta Ranum untuk menemani-nya ke toilet. Dan Ranum pun mengantarnya. Ranum yang tengah nunggu di luar, dia melihat Siti yang tiba-tiba keluar. Dan Ranum pun segera menghampirinya. Namun ternyata itu adalah Herlina. Dan mereka pun lari ketakutan. Namun Herlina tidak mau menyerah hingga dia berduel dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz itu pun membacakan ayat suci untuk mengusir iblis tersebut. Namun iblis itu tidak merasa kesakitan. Dia malah tersenyum dan ikut membaca ayat tersebut. Orang tua Herlina pun tiba di sana. Yang sebelumnya ditelepon oleh Umi. Dan terkuak fakta. Ternyata yang menabrak Herlina itu adalah ibunya sendiri yang tidak sengaja. Namun ibunya kira dia hanya menabrak tumpukan kayu. Dan Herlina pun membunuh ibunya sendiri. Pak Ustadz pun mencoba untuk menyingkirkan iblis yang ada di dalam tubuh Herlina. Dan terkuaklah fakta lagi. Ternyata ayahnya Herlina menyembunyikan kematian Herlina dari ibunya sendiri. Dan ayahnya pergi ke seorang dukun untuk kembali membangkitkan Herlina. Agar Herlina bisa membalaskan dendamnya. Dan ayahnya memasangkan paku di kepala Herlina. Agar iblis bersemayang di dalam tubuhnya. Dan membalaskan dendam Herlina. Sadar perbuatannya itu salah, ayahnya pun mencabut paku itu dari kepala Herlina. Setelah kejadian itu, Herlina pun dikuburkan dengan layak.